Ya, kita datangin para set boy dari mana? Bekasi ya? Skala Fakustik Nah, ini set boy Halo, Adi, Adi Ini siapa aja nih? Oh, di dalam Buset, rambut banget Sorry, pas Madi belum datang ya Halo, Adi Itu masih ada di situ, terus ada di sini lagi nih Pokoknya hari ini kedatangan Apa, Skala Fakustik ya? Oke, dan nanti kita bakal cover tanpa batas waktu Oh iya, di Bocel Bocel, di Bocel Fokus, di Sontara Oh, temen Bocel? Iya, siap Sama-sama, Adi Ya, kemarin itu Mas Adi ngasih greeting buat kita Ya, waktu dulu lah Oh, yang dulu? Iya, yang dulu Menurut Kecil-kecil banget sih, yang paling kecil-kecil banget Hari ini lagi mau duet sama Skala Fakustik Tuh, lame Dan pastinya udah di cek Suapan tiket segala macem Untuk bisa terjadinya kolaborasi ini Selamat sore semuanya Alhamdulillah Sore ini kita berada di tempat Ini pembuatan videoclip Tanpa Batas Waktu Di rooftop Anton My Music ini Dan aku Adi Govinda Saya Fadli dari Fadli Reborn Dan mereka adalah Skala Fakustik Mungkin aku mau cerita sedikit ya Mas Fadli ya Jadi Ya kebetulan aku mungkin sering aktif di Instagram Segala macem Sering melihat mereka berkeliaran lah Di postingan-postingan orang Dan Dan yang bikin aku tertarik ya maksudnya Kita sampai kolaborasi ini Karena mereka menurutku tuh ada soul-nya itu Dapet gitu ya Gak cuman asal nyanyi Gak cuman asal kumpul beda kan Dan akhirnya hari ini Aku dan Mas Fadli bisa berkolaborasi langsung bersama mereka Yang mereka pernah bawain lagu Tanpa Batas Waktu Ya kita mau nanya nih Sejarah terbentuknya Skala Fakustik itu gimana? Ceritanya gimana? Sampai kalian bisa tergabung dan membuat konsep ini Kita Dari nama Skala F itu Arti Skala F itu Dari sebagai Wadah penyatuan dari yang berbeda-beda Hingga menjadi satu Oke Jadi yang berbeda-beda jadi satu ya Jadi bukan karena Kan kalau Bahasa Latin ya bahasa Inggris gitu Skala itu artinya besar Iya Apa karena kalian Memang Karena jumlahnya banyak Sampai jadi namanya Skala F gitu Atau memang karena Keren aja Itu dari dua tongkrongan juga Dua tongkrongan ya Dua tongkrongan yang jadi satu Itu namanya Jadinya Skala Fakustik Dari bahasa Yunani Dari bahasa Yunani Jadi yang berbeda-beda itu Jadi satu Dan aku lihat juga sering Diundang nikahan gitu-gitu ya Acara-acara undangan gitu Dan kalian rame-rame begini juga Iya Tapi sebagian doang sih Iya Karena Anak yang lain juga punya sibukan juga gitu Ada kerja juga Ada yang kuliah Ada yang semakin sekolah juga gitu Iya Jadi originalnya berapa sebenarnya? 19 19 19 19 Terus yang menarik perhatian Sebenarnya aku kalau lihat mereka itu Banyak Kayak yang pas aku posting juga Kak itu siapa sih yang Yang di kanan atau yang di kiri Jadi ada yang selalu Ekspresinya tuh Galau nya super lah Itu siapa sih? Gimana dia? Nah Sama mana? 8 Oh iya Cudut dengan sudut Cudut dengan sudut Sudah lagi sudah Sudah lagi sudah Kalau nyanyi kayak mau nangis gitu Iya Kenapa ditinggalin 10 kali? Lebih kena aja Dapet anunya ya, kena dirinya ya Biar mengayati lagunya ayati Dua-duanya artinya yang tidak berarti yang lain gak mengayati ya Semuanya, cuman ekspresinya mungkin lebih Lebih, lebih tajuk Sering disakitin dia Terus kenapa sad boys itu kenapa? Istilah itu muncul Sad boys Itu dari julukan orang-orang aja Jadi kita rata-rata semua juga nyanyi Kalau nyanyi, emang dari hati semua sih Jadi lebih enak aja Kalau nyanyi asal-asalan, kagak enak Dari hati aja enak Jadi kerasa Apa yang datang dari hati, akan sampai ke hati Iya, betul Oke pokoknya kita doain Semoga suatu hari punya single ya mas Amin Udah ada Udah ada? Kayaknya udah bikin klip deh Belum release aja berarti? Iya bu Mudah-mudahan lancar, sukses Amin Hebat, hebat, hebat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.